Apa yang Anda sebut dengan proses manifestasi atau proses terjawabnya sebuah doa, sebuah visualisasi yang Anda lakukan? Sebenarnya adalah proses yang terjadi dua arah, ya jadi bukan hanya sekedar proses searah. Jika Anda mungkin yang akrab dengan the secret mengenal rumus yang namanya ask, believe, dan juga receive, seolah-olah dalam rumus tersebut tugas Anda hanyalah sekedar bervisualisasi, asking, meminta, berdoa. Lalu kemudian tiba-tiba saja, gak tahu entah dari mana apa yang Anda doakan tadi, apa yang Anda visualisasikan tadi, termanifestasi, terkabul, terwujud di hadapan Anda. Namun sebenarnya prosesnya tidak sesimpel itu juga. Katanya tadi saya ingatkan, proses manifestasi terjadi dua arah. Apa maksudnya? Bila Anda ingin agar alam semestayah, universe, God, atau apapun label yang Anda berikan, ikhlas, ridho, untuk memanifestasikan, untuk mengabulkan, dari apapun itu yang Anda visualisasikan dan Anda doakan sendiri, Anda pun harus ikhlas dan ridho, pada segala yang sudah God itu sendiri, yang sudah Tuhan itu sendiri, berikan kepada Anda saat ini. Tidak peduli apakah hal tersebut yang saat ini sudah Anda terima adalah hal yang sesuai dengan keinginan Anda atau tidak. Apakah hal tersebut adalah hal yang menyenangkan untuk Anda atau tidak. Apakah hal tersebut adalah hal yang menguntungkan untuk Anda atau tidak. Tidak peduli semua itu. Anda harus ridho dan ikhlas terlebih dahulu pada apa yang sudah Anda miliki saat ini. Karenanya tadi saya di awal menyampaikan bahwa proses manifestasi adalah proses dua arah. Jadi tidak serta-merta Anda bervisualisasi, Anda berdoa, dan kemudian apa yang Anda visualisasikan, apa yang Anda doakan tadi, langsung datang di hadapan Anda. Jika Anda masih belum mampu, masih belum bisa untuk ikhlas, untuk ridho pada segala kondisi yang saat ini tengah Anda terima, bagaimana mungkin God, Tuhan itu sendiri, alam semesta, universe, akan memanifestasikan, akan mengabulkan, akan memberikan apapun itu yang Anda visualisasikan kepada diri Anda. Kenapa demikian? Karena logikanya begini, jika Anda masih belum mampu untuk ikhlas, belum mampu untuk ridho, dalam hal ini bahasa sederhananya adalah bersyukur. Pada apapun kondisi yang tengah Anda hadapi saat ini, tidak peduli sebaik atau seburuk apapun kondisi tersebut, Anda sama artinya, dengan memancarkan vibrasi, sama artinya dengan Anda mengatakan sendiri, bahwa Anda menginginkan sesuatu, anggap saja Anda menginginkan korek, tapi Anda mengatakan bahwa, ah, saya tidak mampu untuk memiliki korek, situasi keuangan saya tidak akan cukup untuk membeli korek ini. Orang-orang di sekitar saya tidak akan mendukung saya untuk membeli korek ini, untuk memiliki korek ini. Dan apa yang terjadi? yang diterima oleh God itu sendiri, yang diterima oleh semesta itu sendiri adalah, oh, jadi kamu, tidak ingin agar korek ini berada di tanganmu. Ya sudah, itu yang kamu minta, itulah yang akan diberikan oleh alam semesta, oleh God, oleh Tuhan itu sendiri kepada Anda. Karena itu, tidak peduli, apapun itu situasi yang pernah Anda hadapi saat ini, tidak peduli kondisi apapun, yang saat ini berada di hadapan Anda, yang Anda rasakan saat ini, susah, senang, sehat maupun sakit, bahagia maupun sedih, tidak peduli apapun itu, syukuri semuanya. Ini namanya adalah, bersyukur secara ekstrim. Ketika Anda mampu melakukan hal tersebut, maka sejatinya Anda, sama artinya dengan memancarkan vibrasi positif yang luar biasa. Anda sama dengan ikhlas, Anda sama dengan sudah melakukan yang namanya ridho, dengan apa yang sudah diberikan oleh God, oleh Tuhan kepada Anda. Dan apa yang terjadi? Ketika Anda sudah bersyukur, ketika Anda sudah ridho dan ikhlas, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa proses manifestasi adalah proses luar. Begitu Anda sudah ikhlas, apapun itu yang Anda inginkan, akan ditambahkan kepada diri Anda. Bahkan mungkin sesuatu yang lebih di luar dari ekspektasi dan harapan Anda. Dan inilah kuncinya. Inilah yang menjadi titik pembeda antara orang yang benar-benar sudah memahami, sudah menjadikan hukum daya tarik ini sebagai kehidupannya atau belum. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda bersyukur hari ini? Anggil kata, terima kasih telah menonton, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!